Demi menuntut ilmu, siswa dan siswi sekolah dasar di Banjarnegara, Jawa Tengah harus berjibaku menyeberangi sungai dan berjalan 2 km. Hal itu terpaksa dilakukan karena tidak ada jembatan penyeberangan yang bisa diakses untuk menyeberangi sungai. Seperti inilah perjuangan siswa SD asal Dusun Panggung Desa Duret, Kejamatan Bagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka harus menantang maut menyeberangi sungai Mondo dengan arus deras untuk bisa sampai ke sekolah. Ketinggian air saat normal berkisar antara 30 hingga 50 cm. Namun saat kondisi hujan, depit air sungai bisa naik hingga ketinggian 3 meter. Untuk menyeberang, siswa terpaksa melepas sepatu. Tak jarang rok dan celana seragam basah karena air sungai. Usai menyeberang, siswa masih harus berjalan kaki hingga 2 km untuk bisa sampai ke sekolah. Sungai dengan lebar 10 meter ini menjadi satu-satunya akses menuju SD Negeri Tiga Lemakwangi, sekolah paling dekat dengan Dusun Punggung. Sudah sejak dulu belum pernah ada jembatan yang dibangun sebagai akses jalan warga Dusun. Biasanya kalau hujan lebat, itu ditanya, ini misalnya dulu Pasnam ada seri tidak berangkat, bagaimana alasannya tidak bisa nyeberang. Alirannya itu deras, jadi bahaya untuk kondisi nyeberangnya itu tidak berani karena memang sungainya itu besar. Warga dan para siswa berharap akses jalan dan jembatan bisa dibangun untuk mempermudah akses mereka beraktifitas, termasuk pergi ke sekolah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, AINews melaporkan.